Di sini diminta untuk melengkapi tanda yang di sini artinya lebih kecil. Dan tanda yang berikutnya yaitu yang ini, ini artinya lebih besar. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, berarti cara membedakannya kita bantu dengan tarik garis di depan tandanya. Maka ini adalah seperti huruf K, maka kita ingat kecil. Kalau ini berarti kita tarik garis, berarti di sini adalah huruf B, berarti ini besar. Nah, kemudian untuk menunjukkan bilangan yang ada, kita lihat garis bilangan. Nah, ini 0 sebagai bilangan netralnya, semakin ke kanan, ini semakin positif. Kalau semakin positif, berarti semakin besar. Sedangkan kalau semakin ke kiri, berarti ini adalah negatif. Maka ini semakin kecil. Sehingga kalau kita lihat urutannya, 3 di 7, 3 di sebelah kiri dari 7. Jadi kalau kita gambarkan, di sini posisi 3, di sini posisi 7. Berarti 3 akan lebih kecil dari 7. Untuk bagian B, minus 8 dan 6, kalau negatif berarti semakin kecil. Berarti jelas, ini negatif 8 akan lebih kecil dari 6. Yang C, 6 dengan 5, berarti 6 di sebelah kanan 5, berarti 6 lebih besar. Kemudian bagian yang D, minus 6 dengan 9, berarti kalau negatif pasti lebih kecil. Berarti kita gunakan tanda ini nih ya, ingat. Ini tanda lebih kecil. Kemudian yang E, berarti minus 4 dengan minus 8, semakin negatif semakin kecil, semakin ke kiri, berarti negatif 4 itu lebih di sebelah kanan dari negatif 8. Maka negatif 4 lebih besar dari negatif 8. Untuk F, 9 dengan minus 2, 9 bilangan positif, minus 2 bilangan negatif, pasti yang positif lebih besar daripada negatifnya. Untuk soal yang G di sini, untuk 8 dengan negatif 10, tentu yang positif lebih besar dari bilangan negatifnya. Untuk yang H, negatif 10 dengan negatif 4, semakin negatif semakin kecil karena semakin ke kiri, berarti negatif 10 lebih kecil dari negatif 4. Demikian pembahasan kita, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.